Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan berdiskusi bersama mengenai sample size Mungkin saya awali dengan apa itu populasi Populasi adalah suatu set orang secara komplit Kemudian dalam suatu penelitian kita mempunyai target populasi Target populasi itu apa? Itu merupakan suatu subset dari orang-orang yang berada di populasi yang komplit tadi Yang mempunyai spesifik klinikal dan juga demografi karakteristik Dimana ini sesuai dengan apa yang akan kita teliti Sebagai contoh misalnya populasinya itu semua orang laki maupun perempuan Kemudian target populasinya adalah laki-laki saja Dan berumur sekitar 45 sampai dengan 60 Dengan tekanan darah 140 per 90 Nah itu target populasi kita Nah kemudian apa itu sample? Sample itu adalah merupakan suatu subset dari target populasi Dimana kita ingin memasukkan orang-orang tersebut pada penelitian kita Jadi secara umum sample itu merupakan bagian dari target populasi Yang kita harapkan bisa menggambarkan populasi secara keseluruhan Nah bagaimana kita mengambilnya Itu nanti memang ada yang kita sebut sebagai sampling teknik Tapi pada kesempatan ini saya tidak akan bicara mengenai sampling teknik itu sendiri Yang jelas bahwa setiap orang, setiap individu Itu mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sample pada penelitian Sehingga yang diharapkan bahwa pengambilan atau pemilihan satu partisipan Satu orang untuk menjadi sample pada penelitian kita Itu tidak mengganggu atau tidak mempengaruhi kemungkinan orang lain Terambil juga menjadi sample Biasanya untuk menghindari bias pada seleksi sample ini Kita menggunakan teknik yang kita sebut sebagai random sampling Nah, seberapa banyak sample yang kita butuhkan? Apakah cukup 2 orang? Apakah itu terlalu kecil? Apakah kita butuh 200 orang? Apakah nanti tidak terlalu banyak? Atau kita hanya butuh 50 atau 100 saja untuk menjawab pertanyaan penelitian kita Nah, di sini yang perlu kita ketahui bahwa Semakin besar jumlah sample Ini akan memperkuat hasil statistik kita Atau luarannya nanti, luaran penelitian ini Tetapi dampaknya juga ada Semakin besar sample kita Tentunya nanti biaya penelitian kita akan bertambah banyak Kita butuh orang lebih banyak untuk melakukan survei Atau melakukan pengukuran luaran Untuk menjalankan penelitian ini Dan kadang-kadang butuhkan waktu yang juga cukup panjang Sehingga kita harus betul-betul memperhitungkan dengan baik Berapa jumlah sampel yang pas Yang dapat untuk menjawab pertanyaan penelitian kita Dan menghasilkan suatu signifikansi yang baik Nah, untuk menghitung sampel size Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan Yang pertama adalah level of significance Kemudian yang kedua power of study Kemudian expected effect size Kemudian underlying event rate pada populasi yang akan kita ambil Dan standar deviasi di populasi Saya akan bahas satu per satu Yang pertama adalah mengenai significance Significance bisa kita bagi menjadi dua Yang pertama adalah statistical significance Yang kedua clinical significance Statistical significance ini berdasar dari nilai tes statistik Dan juga critical levelnya Biasanya bisa kita lihat dari p-value Confident interval, sample size, dan juga variance of the study Sedangkan clinical significance ini biasanya tergantung Jadi medical important findings Jadi ketemuan-temuan medis yang memang penting Biasanya direfleksikan dari point estimate Baik itu risk ratio, odd ratio, atau mean difference Atau apapun yang menunjukkan suatu point estimate Untuk certain parameter Nah, p-value itu sendiri Itu harus kita tetapkan sebelum kita memulai study Jadi pada saat kita membuat proposal Kita mau menggunakan p-value 0,05 Atau kita ingin menggunakan 0,01 Atau bahkan 0,001 Sebagai batas signifikansi Kalau kita kemudian mengatakan bahwa kita akan menggunakan p-value kurang dari 0,05 Sebagai batas signifikansi Ini berarti bahwa kita akan menerima kemungkinan, probabilitas bahwa hasilnya ini sekitar 5% terjadi karena kebetulan Karena kebetulan bukan oleh karena intervensi yang kita berikan Atau kita bisa sampaikan dengan bahasa awam bahwa kita menerima bila ada perbedaan 5 diantara 100 kali intervensi yang terjadi Sebagai false positive result Nah, ini juga p-value seringkali disebut sebagai type 1 error Yang seringkali digambarkan dengan huruf alpha Nah, yang kedua power of study Power of study itu menunjukkan type 2 error Yang terjadi pada saat kita gagal untuk menemukan perbedaan yang seharusnya ada Jadi kalau tadi salah mendiagnosis Kalau ini harusnya ada Tapi kita tidak bisa menemukan Jadi type 2 error itu mendeteksi false negative difference Jadi berbeda dengan type 1 error yaitu false positive difference Nah, memang kita harus menentukan sejak awal Sejak awal sama dengan type 1 error tadi atau alpha Ini kita sebut sebagai beta Nah, power of study sendiri adalah Satu dikurangi beta tadi The probability of failing to detect a difference When actually there is a difference Jadi kegagalan kita Kegagalan study untuk mendeteksi Adanya suatu perbedaan yang seharusnya ada Sebagian besar peneliti dan juga study Menetapkan angka 80% sebagai cut off point penentuan power of study Dengan demikian kita bisa menerima adanya type 2 errornya sebanyak 20% Kemudian expected effect size Berapa besar luaran yang kita harapkan Dari intervensi yang kita lakukan Nah, kita bisa memperkirakan effect size ini Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya Berdasarkan hasil searching kita Nah, memang sebagai catatan Semakin besar effect size yang kita harapkan Biasanya berdampak pada jumlah sample yang dibutuhkan Jadi kalau misalnya odd ratio-nya besar Mungkin sample size-nya hanya sedikit yang dibutuhkan Tapi semakin kecil effect size Itu semakin besar sample yang dibutuhkan Effect size sendiri bisa odd ratio Bisa risk ratio, bisa mean difference atau point difference atau proportion difference Tergantung kita mau menentukan apa Yang berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah event rate di populasi Karena ini mempengaruhi jumlah sample yang akan kita dapatkan Atau mungkin kita kalau tetap bersikuku untuk mengambil sejumlah sample yang setelah kita hitung Itu bisa memperpanjang lama penelitian Untuk mendapatkan sample size yang mempunyai kemampuan untuk mendetect luaran yang akan kita ukur Nah yang berikutnya adalah standar deviasi Standar deviasi ini mengukur adanya variabilitas dari data Biasanya kita bisa menggunakan software untuk menghitung standar deviasi Nah kalau kita membutuhkan sample yang sedikit Itu biasanya akan terjadi kalau populasi kita atau sample itu homogen Sehingga standar deviasinya juga kecil Kalau standar deviasinya kecil nanti kita juga membutuhkan sampelnya kecil Tapi kalau standar deviasinya besar Biasanya kita akan membutuhkan sampel size yang juga banyak, lebih besar Nah apa yang harus kita perhatikan pada saat kita merencanakan mengambil sampel Atau menghitung sampel size Yang pertama adalah variable apa yang akan kita cari Berapa variable yang akan kita nilai Karena masing-masing itu harus dihitung sendiri-sendiri Nanti kita akan mengambil jumlah sampel yang terbanyak Kemudian bagaimana mengukur variable-variable tersebut Jadi harus kita tentukan dulu Kemudian yang berikutnya tipe data Tipe data yang kita kumpulkan itu apa Yang berikutnya adalah analisis yang akan kita lakukan apa Apakah hanya deskripsi atau kita akan membandingkan Atau kita akan melihat hubungan antara beberapa variable Dan yang berikutnya adalah sampel size minimal Yang dibutuhkan untuk mendapatkan suatu clinical important difference yang bermakna secara statistik Jadi ada empat hal Variable, tipe data, kemudian analisis, dan sampel size minimal Ini harus kita tentukan sebelum kita kemudian menghitung sampel size Sebelum kita menghitung kita diminta untuk membuat dummy analysis sebenarnya Untuk membantu kita mengarahkan pada formula sampel size mana yang akan kita gunakan Yang pertama bagaimana kita akan mendeskripsikan data kita Dalam proporsi, presentasi, atau mean Average dengan standar deviasinya Kemudian apakah kita akan melakukan tes hipotesis Kemudian apakah ini pada one sample atau one population Atau two sample atau two population Kemudian apakah kita akan mengukur mean or proportion differences Atau ini merupakan suatu independent or bad or correlate Jadi ini ditentukan sejak awal Nah ini sebagai contoh Sebagai contoh dummy table-nya Kalau kita Variable-nya kita mau ingin melihat level atau kadar hemoglobin Mungkin dari data yang ada Kita tahu bahwa dengan obat A Rata hemoglobinnya 12,5 Dengan standar deviasi 0,7 Kemudian dengan menggunakan obat B Ini kadar HB-nya Ratanya 10,4 Dengan standar deviasi 0,4 Dengan P-value yang kita tentukan Atau kita pilih 0,001 Atau kalau kita mau point difference dalam bentuk proporsi Bisa saja kita mencari anemia in pregnancy Kalau tadi kan continuous Tapi ini adalah dikotomus anemia Dan tidak Dengan menggunakan obat A 15% Dengan menggunakan obat B 30% Dan kita ingin Memiliki P-value 0,001 Nah dummy table inilah yang akan membantu kita nanti Untuk menghitung Sample size Nah untuk descriptive study Sample size ini akan menentukan presisi dari study itu sendiri Akan menentukan confident interval Untuk study-study dengan sample size yang kecil Biasanya akan mempunyai confident interval yang sangat lebar Lower limit sama upper limitnya itu jauh gitu ya Tetapi untuk large study dengan sample size yang besar Nanti akan mempunyai confident interval yang sempit Yang menunjukkan presisi semakin precise Nah untuk descriptive study Power of study dan P-value tidak perlu kita perhitungkan Nanti akan terhitung sendiri pada saat kita menganalisis Tapi tentunya kita harus tahu dulu ya Kita tahu dulu Apa namanya Event rate di populasi berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya Jadi tidak asal mengambil jumlah sampel gitu ya Nanti bisa saja kita mempunyai hasil yang confident interval yang tidak signifikan Karena terlalu lebar Nah Kalau penelitian kita adalah penelitian analitik Yang melakukan tes hipotesis Baik itu membandingkan min atau proporsi antar grup Atau kita ingin menguji signifikansi Baik itu korelasi maupun coefficient regression Kita harus menentukan Apa hipotesis kita Itu null hipotesis maupun alternate hypothesis Kalau null hipotesis Ini There are Maaf ini salah nulis ya There are no association between predictor of interest And the outcome of interest in the target population Jadi tidak ada asosiasi Tapi alternate hypothesisnya adalah Ada hubungan antara predictor dengan Atau intervensi dengan luaran Nah sebagai gambaran Nanti dengan kita menentukan hipotesis tersebut Kita bisa mempunyai Tabel 2x2 seperti ini Yang atas adalah Hasil dari statistik Yang di sebelah kiri adalah luaran Realitasnya Kalau null hipotesisnya itu salah Dan hak alternatif tentunya betul Sehingga yang kita harapkan adalah Kita bisa mereject null hipotesis Dan menerima Hipotesis alternatif Jadi kita akan mendapatkan suatu hasil yang signifikan Karena betul Kalau null hipotesis itu salah Ya tentunya kita akan menolak Kalau alternatif hipotesis itu betul Tentunya kita akan menerima Apa namanya Hak alternatif Ada kalanya Hak null itu Betul Hak alternatif salah Tetapi kita menerima hak null Dan mereject hak alternatif Ini biasanya hasilnya Akan berakhir dengan Non-significant result Jadi hasil yang mungkin Signifikan secara statistik Tapi tidak signifikan secara Eh signifikan secara klinis Tapi tidak signifikan secara Statistik Nah ini adalah dua luaran Yang kita harapkan setiap kali kita melakukan penelitian Entah itu signifikan result Maupun non-signifikan result Tetapi Hasil penelitian tidak selalu begitu Kadangkala kita akan mengalami Yang tadi kita sudah diskusikan Mengenai top one error Atau disebut sebagai alpha Atau type two error Atau kita sebut sebagai rate beta Kenapa type one error Tadi kita sampaikan Ini kan hak nullnya betul Tapi direjek Direjek hak nullnya Yang diterima adalah Hal alternatif yang jelas salah Ini contohnya adalah Type one error itu Bahwa deteksi hamil Pada laki-laki Ini false positif jelas Jadi tidak mungkin laki-laki itu Hamil Kalau type two error Ya itu hak nullnya salah Tapi yang diterima hak null Ini adalah false negative Ada ibu hamil Jelas-jelas hamil Perutnya buncit Tapi tesnya ternyata Tidak hamil Dan dikatakan you are not pregnant Ini adalah false negative Nah Type one error itu Bisa terjadi Karena sample Itu yang men-generate Significant result Untuk hipotesis kita Tapi sebenarnya Sebenarnya Itu tidak akan signifikan Kalau kita lakukan di populasi Yang sesungguhnya Jadi Ini terjadi betul-betul By chance False positive ini Ya Tadi saya sampaikan Gambarnya ini Ya Sehingga Kalau kita bicara Mengenai P value 0,05 Atau alpha 0,05 Kita Memang Menyediakan Kemungkinan Bahwa 5% Dari populasi kita Dari sample kita Akan mengalami Type one error Ya Dan itu Bisa kita terima Tapi kalau lebih dari itu Tidak bisa kita terima Kemudian Type two error Ini sample Atau sample kita Sample dari populasi kita Itu gagal Untuk Mengenerate Significant result Dari Hipotesis kita Yang kita sebut Sebagai False Negative Ya Kalau kita bilang Bahwa kita mempunyai Power of study 90% Ya Berarti Kita Menerima Kalau ada 10% Terjadi Type two Error Ya Oke Semakin Apa namanya Rendah Power of study Kita Semakin besar Kemungkinan Type two Error Ya Jadi ini Memang Balance Jadi kita Harus memperhentukkan Ini dengan Baik pada saat Menentukan Sample size Nah Penghitungan Sample size Itu tergantung Tadi yang saya Sampaikan Beberapa hal Yang perlu Kita perhatikan Kalau memang Kita ingin Melihat single Min Jadi suatu Deskripsi Ya Kita tidak Perlu Menghitung Apa namanya Terlalu Detail Kita sudah Tentukan langsung Apa namanya Alpha nya Di sini Sebagai contoh Adalah misalnya 5% Begitu Nanti kita bisa Menghitung Ini Misalnya Kita ingin Memperkirakan Memperkirakan Berapa Rata Berat Badan Populasi Ya Dan kita Ingin Apa namanya Error Error Estimation Itu kurang Dari 2 kg Dari True Min nya Dengan Type 1 Error nya Atau type Alpha Error nya Hanya 5% Dengan Standar Deviasi 10 kg Ini dari Mana dapat Angka-angka Ini Bisa Kita lihat Kalau ini Dari Penelitian Penelitian Sebelumnya Jadi margin Error Standar Deviasi Kita tentukan Dari Penelitian Sebelumnya Kita tidak Mau lebih Dari 2 kg Sehingga Nanti Di sini Kita Mendapatkan Apa namanya Sample Size 96 Untuk Membuktikan Atau Menunjukkan Signifikansi Dari Luaran Penelitian Kita Kemudian Di sini Kita Lihat Bisa Kita Lihat Sample Size Single Mean Ini Kita Tidak Menghitung Beta Power Of study Dan Value Kemudian Yang berikutnya Ini Adalah Kalau Kita Ingin Melihat Single Proportion Jadi Ini Juga Deskriptif Kita Lihat Bagaimana Menghitung Sample Size Jika Kita Ingin Melihat Proporsi Suatu Penyakit Di Populasi Ini Sebagai Contoh Kita Ingin Menilai Atau Melihat Proporsi Anemia Pada Anak-anak SD In A Similar Study At Another School Proporsinya Sekitar 30% Jadi Sehingga Kita Ingin Lihat Di Tempat Saya Kira-kira Butuh Sample Size Berapa Untuk Membuktikan Perbedaan Tidak Lebih Dari 4% Dari True Population Dengan Alpha Atau Confident Limit 95% Tinggal Kita Masukkan Pada Formula Ini Jadi Saya Kira Nanti Bapak Ibu Bisa Melihat Langsung Mau Menghitung Sendiri Juga Bisa Nanti Sehingga Dibutuhkan Kira-kira Sample Sekitar 505 Sekali Lagi Kita Tidak Butuh Power Aus Study Bila Kita Ingin Melihat Single Proporsion Dan Single Min Pada Populasi Nah Berbeda Dengan Sample Size Kalau Kita Ingin Menguji Suatu Hipotesis Dan Kita Ingin Melihat Perbedaan Di Masing-masing Kelompok Sebagai Contoh Disini Adalah Formula Untuk Menghitung Two Difference Min Ini Saya Beri Contoh Juga Misalnya Kita Ingin Melihat Feeding Milk Untuk Anak-anak Sampai Dengan Usia 5 Tahun Kita Lihat Pertumbuhannya Jadi Ada Dua Kelompok Anak-anak Yang pertama Diberi Ekstra Susu Pada Dietnya Kemudian Yang kedua Adalah Susu Normal Jadi Yang Tidak Dikasih Ekstra Luar Luarannya Adalah Tinggi Badan Kemudian Dari Literatur Kita Dapatkan Bahwa Untuk Menemukan Clinical Significant Difference Sekitar 0,5 cm Dengan Standar Deviasinya Sekitar 2 cm Kemudian Kita Pilih Alpha 0,05 Dengan Power Aus 80% Alpha Sama Untuk Type 1 error Dan Type 2 error Ini Yang Menentukan Kita Kemudian Untuk Mean Difference Dengan Standar Deviasinya Berdasarkan Penelitian Sebelumnya Kita Masukkan Kita Masukkan Pada Rumus Ini Sehingga Nanti Kita Dapat Jumlah Sample Sekitar 252 Untuk Mendapatkan Hal Yang Sama Dengan Tingkat Kepercayaan 95% Dengan Power Of Study 80% Nah Bagaimana Halnya Bila Kita Apa Namanya Tidak Mempunyai Data P-value Misalnya Kita Tidak Tau Mau Pakai Berapa Terus Kita Hanya Tau Ini Standar Deviasinya Sekitar 2 Nah Ini Dengan Delta Yang Kita Harapkan 0,5 Ini Bisa Kita Hitung Dengan Apa Namanya Cara Lain Untuk Menentukan P-value Kita Menggunakan Yang Kita Sebut Sebagai Normogram Dari Dummy Table Tersebut Kita Lihat Standar Deviasinya Jadi Kita Lihat Ini Target Difference Ada 0,5 Kemudian Standar Deviasinya 2 Sehingga Standardized Difference Ada 0,25 Kemudian Kemudian Kita Aplikasikan Pada Normogram Untuk Menghitung Sample Size Atau Power Of Study Disini Kita Cari Disini 0,25 Berdasarkan Perhitungan Tadi Kemudian Kita Ingin Power Of Study 80% Disini Nanti Kita Ambil Garis Lurus Nanti Akan Ketemu Oh Untuk Membuktikan Apa Nama Hipotesis Tadi Kita Membutuhkan 500 Sample Ini Cara Lain Bila Kita Tidak Menentukan Alpha Contoh Lain Untuk Sample Size 2 Min Yang Berbeda Adalah Kasus Dimana Bisa Kita Lihat Disini Untuk Membedakan Efek Dari Dua Obat A Dan B Terhadap Kadar Glukosa Kadar Glukosa Dari Data Sebelumnya Kita Bisa Lihat Perbedaannya Sekitar 4 Gram Per Desiliter Dan Kemudian Bila Kita Ingin Menunjukkan Signifikansi Level 95% Dengan Power Of Study 80% Kemudian Kita Ingin Melihat Perbedaan Sekitar 3 Gram Kira-kira Kita Butuh Sample Berapa Ini Tinggal Dimasukkan Pada Rumus Ini Nanti Akan Ketemu Kira-kira Sekitar 243 Per Grup Nanti Boleh Dihitung Sendiri Dengan Melihat Slide Ini Untuk Membuktikan Apakah Hitungan Saya Sudah Betul Atau Belum Kemudian Kalau Kita Menguji Proporsi Itu Juga Formula Berbeda Jadi Ini Adalah Sample Size Formula Untuk Melihat 2 Proporsi Disini Ada P1 Dan P2 Expected Proporsi Untuk Populasi Pertama Dan Expected Proporsi Untuk Populasi Kedua Misalnya Disini Kita Berharap Efikasi Dari Treatment A Itu Sekitar 70% Dan Untuk Treatment B Itu Sekitar 60% Kemudian Study Ini Direncanakan Untuk Melihat Perbedaan Pada Significancy Level 5% Dan Power Of Study 80% Dari P1 Yang Atau P2 Atau P1 Terbalik Gak Apa-apa Silahkan 0,6 Kita Akan Mempunyai Key Satunya 0,4 Dan P2 0,7 Kita Akan Punyai Key 0,3 Ini Kita Masukkan Saja Pada Rumus Nanti Akan Ketemu Bahwa Untuk Menentukan Perbedaan Sebanyak 10% Itu Dengan Significancy Level 5% Dan Power Aussie 80% Kita Butuh Sample Sebanyak 356 Per A 356 Minimal Treatment B Minimal 356 Sehingga Butuh Sekitar 712 Sample Itu Kalau kita Mau menghitung Sendiri Tapi Sebenarnya Banyak Software Yang tersedia Kalau Bapak Ibu Mau Lihat Di Website Software Ini Salah Satunya Adalah Power And Sample Size Calculation PS Program Ini Juga Free Jadi Banyak Sekali Free Silahkan Dicoba Jadi Yang Penting Take Home Message Adalah Sebelum Kita Menghitung Sample Size Kita Harus Tentukan Dulu Kita Mau Melakukan Deskriptive Analysis Atau Mau Menguji Hipotesis Kemudian Kita Lihat Kita Mau Menentukan Level Of Signifikansinya Di 5% 1% Atau 10% Kemudian Kita Tentukan Power Of Study Untuk Melihat Type 2 Errornya Di 80% Atau Di 90% Siapa Yang Menentukan Peneliti Itu Sendiri Dan Juga Tidak Lupa Kita Harus Melihat Kembali Rate Event Di Populasi Untuk Keluaran Yang Akan Kita Teliti Jadi Jangan Sampai Nanti Kita Memperkirakan Misalnya Kejadian BBLR Itu 10% Tapi Ternyata Di populasi Hanya 5% Sehingga Kita Tidak Bisa Mendapatkan Jumlah Sample Yang Dienginkan Saya Kira Hanya Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Yang Mudah-mudahan Bermanfaat Lebih dan Kurangnya Saya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K. Terima kasih. Terima kasih.